Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam rumah. Syetan menyukai rumah-rumah yang pertama, ada patungnya. Jadi makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa. Jadi seperti manusia, jin, hewan, kemudian malaikat biasanya. Itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap misalnya. Itu tidak boleh. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, tanaman pohon yang cuma imitasi itu tidak apa-apa. Bukisan mobil, tidak ada orangnya. Rumah, langit, tidak ada masalah. Umumnya pemandangan itu tidak ada masalah. Tapi jahui ini. Umumnya orang pada saat dirukiah Bapak Ibu sekalian dengan kesurupan. Kalau ditanya syetannya kamu sembunyi di mana? Selalu ditunjuk sama dia itu patung di depan. Dan seringkali juga ditunjuk. Mohon maaf ini ya. Foto-foto yang di rumah. Nah.